Intro Pemerintah Kota Banjarmasin akan menggelar vaksinasi lansia mulai dari 10-14 Januari 2022. Setiap lansian yang bervaksin tahap pertama akan mendapatkan paket sembako. Bantuan tersebut merupakan kerjasama antara Bank KALSE dengan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui dana CSR. Pemerintah Kota Banjarmasin akan menggelar vaksinasi lansia mulai dari 10-14 Januari 2022. Setiap lansian yang bervaksin tahap pertama akan mendapatkan paket sembako. Sekda Banjarmasin Ihsan Budiman Weta Kuni Prima TV Kamarian Senin 10 Januari 2022 memadahkan Selain di poskesmas di suruh wilayah Banjarmasin, pemberian vaksinasi lansia ini juga dilaksanakan di beberapa titik, salah satunya di Balai Kota Banjarmasin. Ihsan Budiman menyatakan, ada sekitar 200 paket sembako yang telah disiapkan bagi lansia yang datang untuk bervaksin di kantor pemerintah kota. Paket sembako ini ujar Ihsan Budiman, bantuan dari Bank KASEL melalui dana CSR ke pemerintah kota sebanyak 2.000 paket, kemudian dibagi ke Kelurahan, Kecamatan Wan di kantor Balai Kota Banjarmasin. Dalam pelaksanaan pemberian vaksinasi lansia ini, sesuai surat edaran wali kota Banjarmasin, maka setiap SKPD diharuskan mengajak 10 warga lansia untuk bervaksin. Sedangkan untuk Kelurah Wancamat Ujar Ihsan Budiman, diharuskan mengajak masing-masing sebanyak 50 orang lansia untuk bervaksin ke puskesmas. Sembako itu untuk lansia yang akan dipaksin, vaksin pertama. Lansia yang akan dipaksin pada vaksin pertama. Jadi sekali lagi itu sembako itu stimulus untuk yang bersama hutan, benar-benar mau divaksin. Untuk targetnya sesuai dengan surat edaran wali kota, sekarang itu satu SKPD sepuluhnya lagi. Ya, secara teknis seperti itu, itu juga diterapkan kawan-kawan di kovinsi ya, di jalan lain juga seperti itu. Target, dan sekali lagi, para SKPD kita juga berhormungan di masyarakat. Mungkin punya kenalan, kerabat, mungkin belum ke vaksin sama sekali, atau buat lansia. Nah, itu mungkin terseratnya. Kemudian juga di kelurahan, juga kita memberikan target di 50 ya. 50 itu malah lebih banyak, karena mereka yang punya wilayahan, yang paham, seberapa masyarakat-masyarakat kita.